Para pejabat China meminta kolega mereka di Iran untuk membantu mengendalikan serangan-serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Hal itu disampaikan sumber Iran dan seorang diploma China. China dan Iran pun telah melakukan diskusi mengenai serangan dan perdagangan antara kedua negara. Serangan Houthi di Laut Merah itu beresiko merusak hubungan bisnis dengan Beijing. China pun meminta kolega mereka untuk menyampaikan agar Houthi bisa menahan diri. Serangan yang dilakukan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah meningkatkan biaya pengiriman dan asuransi. Akibat serangan itu, rute perdagangan utama terganggu antara Asia dan Eropa yang banyak digunakan oleh kapal-kapal dari China. Selain itu, sumber-sumber Iran mengatakan bahwa China telah menegaskan mereka akan sangat kecewa dengan Tehera. Kekecewaan itu bisa muncul apabila kapal-kapal yang terkait dengan China, yang terkena serangan atau kepentingan negara itu terpengaruh dengan cara apapun. Pihak Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa mereka prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa mereka juga telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penghentian serangan. Kita berjumat di seluruh dunia yang beri paham yang beri. Kita terbukti di seluruh dunia kering kini. Kita berikan terbukti dengan kering keringan Sarai, kering waktunya korgam beri-pihak terkaitan beri program anda beri beri terkaitan. Kita beri-pihak terkaitan beri-pihak terkaitan beri-pihak terkaitan melayana. Kita beri-pihak terkaitan kepada Kementerian Luar Negeri China Beri terkaitan beri-pihak terkaitan segera atau US-pihak terkaitan segera. Terima kasih telah menonton